Di mobil Eh, si mbak gigi disana gitu, tangga emang Bisa kali Curam gak tangganya? Eh, celing itu ini Eh, ini tangganya curam gak buat Mana Raffi? Udah masuk di dalam Syahna Sadika, adik Raffi Ahmad Tengah diterpakabar tidak enak Pasalnya, Syahna Sadika diduga berselingkuh dengan Randy Kejaernet Informasi ini mulanya dibongkar oleh istri Randy Kejaernet Veronica Nayawan melalui akun Instagramnya Lalu informasi tersebut pun diunggah ulang oleh pengguna Twitter Hingga mengakibatkan kehebohan Dalam informasi yang dibongkar oleh istri Randy Kejaernet Ia mengungkap kalau Syahna Sadika dan Randy Kejaernet Saling berbalas pesan melalui aplikasi chatting Hingga chat di aplikasi Gojek Gara-gara hal ini Nama Syahna Sadika pun menjadi trending topik Twitter Di lini masa Twitter hingga pagi ini Rabu, 7 Juli, 2023 Warganet banyak yang tak habis pikir dengan kelakuan Syahna Sadika dan Randy Apalagi keduanya telah memiliki keluarga masing-masing dan selalu terlihat harmonis di media sosial Warganet dengan akun Etika mengaku heran dengan dugaan kasus perselingkuhan yang melibatkan Syahna Sadika dan Randy Kejaernet Udah punya anak juga ya Masih aja selingkuh heran katanya Definisi suami ganteng Laki-laki ganteng Punya istri udah pada cantik Gak ngejaminkan si istri gak cheating Laki yang selingkuh juga sama Kenapa harus cheating Kata akun Etlor Bucin sama satu orang aja tuh enak banget Wow sumpah gak bohong Kicau warganet lain menanggapi kabar isu perselingkuhan adik Rafi Ahmad itu Uniknya diantara banyak warganet yang merasa kesal dan heran dengan dugaan perselingkuhan Syahna Sadika dan Randy Kejaernet yang ramai di internet ini Tidak sedikit warganet yang salah fokus dengan ketikan chat diduga dari Syahna Sadika untuk Randy Kejaernet Kesel banget bacanya Tipingnya kayak bocah FB pacaran Ayang-ayang muah Nyebut Nas Kata Akeong 15A Baca chat-chatan mereka aja ngerasa gelis sendiri Kayak anak remaja yang baru kenal pacaran Mana panggilannya Suami Sama istri Kata akun Etbrie Ini perselingkuhan paling jamet sejauh ini Udah tipingnya alay Isi percakapannya enggak banget Tipingnya itu lo jelek sekali Kata Etm Bahkan Warganet juga bingung kenapa pasangan yang diduga selingkuh ini bisa terpikir untuk saling berbalas chat melalui aplikasi Gojek Bertahun-tahun punya aplikasi Gojek tapi karena perselingkuhan Syahnaz jadi tahu bisa chat juga disitu selain ama driver Kata warganet dengan akun Adkar Selingkuh effort banget chat di Gojek